Kita mulai dengan melihat tiga fitnah yang melanda umat Islam hari ini. Pertama, apa yang beliau sebut dengan fitnatul akhlas. Fitnatul akhlas ini adalah pertikaian, bahkan sampai pada pertumpahan darah antara sesama umat Islam. Kalau tingkatannya itu dalam ilmu sosiologinya, pertama kan terjadinya priksi. Kemudian ada perbedaan, baru kemudian jadi komplik, terakhir baru jadi perpecahat. Jadi ada benturan antara sesama umat Islam. Agama hanya sekedar rutinitas, yang hanya menjadi formalitas, bersifat formalitas. Tapi tidak meninggalkan asar, meninggalkan bekas, tidak membekas dalam kehidupannya. Itu yang disebut dengan fitnatul akhlas, benturan antara sesama umat Islam. Yang kedua disebut dengan fitnatusara. Fitnatusara itu fitnah dunia dengan segala isinya. Baik keselangan dunia berupa harta, anak, istri, pangkat, dan jabatan. Itu menggerus daya juang umat Islam. Karena kemilau dunia, banyak yang tergerus daya juangnya. Maka ada istilah, imanuhum fi amplopihim. Imannya itu tergantung amplopnya. Kalau amplopnya tebal, tebal imannya. Kalau amplopnya tipis, menipis imannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dunia dengan segala perniknya itu juga menggerus daya juang umat Islam. Alakulihal Bapak Ibu sekalian, fitnatul sara. Fitnatul sara dunia dengan segala isinya, menggerus daya juang. Sebagian besar umat Islam hari ini. Yang ketiga, fitnah yang dihadapi umat Islam hari ini adalah fitnatul duhaimah. Fitnatul duhaimah itu adalah munculnya. Berbagai macam kelompok yang mengatasnamakan Islam. Tapi pada hakikatnya merusak Islam dari dalam. Bermunculan berbagai macam kelompok yang mengatasnamakan Islam. Merasa paling islami. Tapi hakikatnya merusak Islam dari dalam. Itulah yang dikenal dengan istilah Al-Mazahib Al-Haddamah Bil-Islam. Kelompok-kelompok aliran-aliran yang menghancurkan Islam dari dalam. Terlepas itu rekayasa dibentuk secara sengaja atau karena benturan kepentingan. Alakulihal yang terpenting ikhwatal iman. Selalu akan ada muncul kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam. Tapi merusak Islam itu dari dalam. Fitnatul duhaimah. Jadi ada tiga fitnah yang dihadapi umat Islam hari ini. Sehingga ketiga fitnah inilah yang membuat mereka musuh-musuh Islam. Karena mereka yang memusuhi. Kita tidak pernah memusuhi siapapun. Agama kita tidak pernah mengajarkan untuk memusuhi dan membenci siapapun. Bahkan terhadap orang kafir sekalipun. Kita tidak pernah memusuhi orang kafir yang kita musuhi kekufurannya. Terima kasih.